Penjabat Wali Kota akui pengelolaan persampahan belum maksimal di Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Badwin Watimena akui persoalan sampah di Kota Ambon masih menjadi persoalan yang belum maksimal diselesaikan. Untuk itu, guna mewujudkan Ambon bersih dan bebas sampah, butuh sinergitas dari semua pihak termasuk masyarakat. Diakui Watimena, masalah persampahan merupakan salah satu program kebijakan prioritas yang sampai saat ini belum maksimal dilakukan di wilayah Kota Ambon. Demikian disampaikan Watimena saat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2023 yang diadakan pada lokasi pelataran Tribun Lepang Merdeka Kota Ambon pada Jumat 24 Februari. Diakui Watimena, belum maksimalnya pengelolaan sampah disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterbatasan armada pengangkut sampah dan kesadaran warga membuang sampah tidak tepat waktu dan tempat yang disediakan. Ketersediaan armada pengangkut sampah milik pemerintah Kota Ambon tidak sebanding dengan produksi sampah setiap harinya. Saat ini hanya ada 23 unit, sementara sampah yang dihasilkan setiap hari oleh warga Kota Ambon mencapai 250 ton. Dan setiap harinya sampah yang bisa terangkut ke TPA mencapai 180 ton, sementara sisanya tidak bisa terangkut karena keterbatasan armada sampah. Oleh karenanya, kata Watimena, untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Ambon diperlukan adanya kerjasama seluruh warga kota dengan meningkatkan kesadaran membuang sampah. Pemkot Ambon akan berupaya semaksimal mungkin untuk menambah jumlah armada pengangkut sampah sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Ambon. Pada kesempatan yang sama juga, wali kota memberi apresiasi kepada BPR Mudaran Ekspres atas dukungan kendaraan sampah kepada Pemkot. Sekaligus berharap seluruh masyarakat yang berada di kota ini dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan salah satu dari 11 kebijakan prioritas. Sampai hari ini, pemerintah kota masih diberhadapkan dengan beberapa isu strategis terkait pengolahan sampah. Di antaranya satu, meningkatnya volume sampah sebagai akibat dari kota ini menjadi pusat berbagai aktivitas baik pendidikan, ekonomi, dan bisnis. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pola konsumsi masyarakat menyebabkan jumlah timbunan sampah sehari di kota ini adalah 249,7 atau mendekati 250 ton. Dua, belum memandainya sarana dan prasana pengolahan sampah, terutama armada pengangkut dan sarana-prasana lainnya, dan masuk ke lahan tempat pembuangan air yang terbatas. Dan hari ini dengan armada yang ada, pemerintah kota baru bisa mengangkut sampah sejumlah 160-180 ton per hari. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPR Modern Express Cabang Ambon, Yance menyerahkan satu unit motor sampah kepada Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena, dalam apel bersama di lapangan Merdeka Ambon, Jumat 24 Februari. Penyerahan bantuan satu unit motor sampah oleh BPR Modern Express Cabang Ambon sebagai bentuk berkomitmen mendukung kegiatan green economy dengan tetap proaktif memperingati Hari Peduli Sampah Nasional melalui pemberian bantuan kendaraan motor sampah kepada pemerintah kota Ambon. Selain penyerahan bantuan satu unit motor sampah, BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Ambon juga menyerahkan santunan JKM kepada tiga ahli waris pekerja pesampahan masing-masing sebesar Rp42 juta. Terima kasih telah menonton!